Halo Google tribes, kami dari Lightgivers Community, nama saya Debbie dan saya Felicia Kawi Dan sekarang kami akan membahas Zodiac forecast 2018 Untuk Libra, planet Uranus, Neptunus, sama Matahari tuh bakal mempengaruhi kalian banget loh tahun ini Menurut aku tahun ini kalian bakal lebih banyak instropeksi diri dan lebih belajar untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain Kalian juga bakal, menurut kalian ini benar, kalian bakal fight for it Oke, jadi mungkin untuk Libra ini tahun ini itu ya lebih keras kali ya Bener, nah life tipsnya buat tahun ini kalian itu bakal ngejalanin yang namanya titik balik di tahun ini Jadi, kalau misalnya di tahun ini pasti banyak banget hal-hal dramatis yang akan terjadi Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan tetap berpikir positif dan juga melakukan hal-hal yang baik Betul sekali, jangan sampai kalian itu berubah menjadi yang tidak baik ya gengs, jangan lupa kalian harus berubah menjadi yang lebih baik Oke Nah, buat love life, Libra ini untuk yang berpasangan, mereka bakal lebih menghargai satu sama lain loh Oke, jadi untuk kamu yang Libra, kalau misalnya memang kamu hubungannya terbaik, saling mendukung Nah, itu nanti kamu hubungannya bakal bisa makin rata lagi Bener banget Tapi, tapi ya, kalau misalnya kalian gak saling mendukung, ada kemungkinan hubungan itu akan berakhir Betul sekali Jadi, untuk kamu yang bergodeak Libra, coba bisa saling introspeksi diri dan juga lebih positif deh ke arah hubungan kamu Bener banget Nah, kalau yang untuk single gimana? Buat yang single, lebih ada kemungkinan kalian tuh bisa ketemu pasangan kalian itu di tempat kerja, di tempat OSIS, di tempat yang bener-bener kalian gak berpikir kalau kalian bakal nemu jodoh kalian disitu Mungkin di tempat les gitu kan, lagi mau ujian UMPTN gitu kan, mau ikut latihan atau mungkin di tempat-tempat lain, organisasi segala macem gitu Atau mungkin temen-temen juga bisa gitu, jadi memang ada kemungkinan lah ya Nah, buat tahun ini kalian itu bakal banyak banget yang namanya networking, networking itu apa sih? Oke, networking itu adalah menjalin hubungan dengan temen, jadi akan banyak banget nih kamu bakal nama temen baru Jadi sebenernya intinya sih kamu harus membuka diri terhadap orang-orang baru sih Karena nantinya orang-orang baru itu yang bisa membantu kamu dalam perjalanan hidup kamu Misalnya nanti ke depannya untuk ya karir kamu bisa, atau misalnya nanti membantu pas kamu menjalankan bisnis mungkin gitu Jadi memang orang-orang baru ini akan ada peranan yang cukup besar dalam kehidupan kamu Nah, untuk keuangan sebenernya keuangan kamu nih bagus banget sih, maksudnya masih oke-oke aja Cuma challenge-nya itu adalah gimana caranya kamu mengatur keuangan itu sendiri Karena nanti akan lebih rubit sih sebenernya Thank you for watching! Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya zodiac Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos Kami over with dulu, and thank you so much for watching! Thank you so much for watching, bye-bye!